Prabowo Subianto memadukan hilirisasi dan fair trade dalam satu nafas. Ini adalah jalan seorang nasionalis dalam konteks perdagangan global. Hilirisasi adalah mengolah bahan mentah ke bahan jadi, kemudian dipadukan dengan perdagangan yang adil dalam perdagangan internasional. Maka sikap ini menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi kepentingan nasional dan harga diri bangsa. Soal nasionalisme, Prabowo tidak perlu diragukan. Keluarga besar Prabowo dicatat sejarah sebagai bagian dari barisan pejuang kemerdekaan dan kesejahteraan Indonesia. Dua orang paman Prabowo, Subianto Joyohadikusumo dan Suyono Joyohadikusumo, tewas di usia muda sebagai tentara yang gugur dalam pertempuran lengkong-tangrang bersama dengan Daan Mogot. Nasionalisme Prabowo bahkan telah tertanam sejak usia masih sangat belia. Setiap kali saya ke rumah kakek saya di Taman Matraman No.10, Taman Amir Hamzah. Dulu itu markas BKR pertama itu di Taman Matraman No.10. Jadi cikal bakal markas TNI ya di rumah kakek saya. Itu rumah dulu markas BKR. Nah itu tiap kali saya datang ke rumah kakek saya itu selalu dibawa ke kamar belakang, itu kamar paman-paman saya. Tempat tidurnya tidak dirubah, ransel mereka masih ada, helm mereka masih ada. Jadi saya mungkin itu dari kecil disosialisasikan dengan kepahlawanan paman-paman saya. Contoh dan didikan sikap nasionalisme dari keluarga besar menyebabkan sikap nasionalisme Prabowo seolah tak lekang oleh waktu. Prabowo tanpa sungkan menunjukkan sikap itu dalam berbagai kesempatan termasuk di forum-forum internasional. Hilirisasi sumber daya alam di negara middle income atau negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat dijalankan tanpa dikawal oleh sikap nasionalisme pemimpinnya. Apalagi situasi perdagangan internasional. Masih dipengaruhi paham free trade atau perdagangan bebas antar negara sehingga yang kuat dapat mendikte harga maupun komoditi yang diperdagangkan yang sebenarnya tak jauh berbeda dengan paham kolonialisme. Prabowo dengan nasionalisme yang kuat tampil sesuai panggilan zaman. Saat hilirisasi jadi bagian penting pembangunan Indonesia sosok Prabowo Subianto tampil menggaungkan gagasan fair trade ke negara-negara maju. Dengan hilirisasi dan fair trade Prabowo hendak mengatakan sudah saatnya Indonesia menjadi tuan bagi sumber daya alamnya sendiri dan jika negara maju tidak berlaku adil dalam perdagangan internasional maka sikap Indonesia sangat tegas yakni lebih memilih dan menjaga kepentingan nasional serta keadilan bagi masyarakat Indonesia.